. Aktris Nikita Mirzani membuat laporan polisi yang dialamatkan terhadap seseorang. Inisialnya FEA. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi membenarkan laporan tersebut dan sudah diterima serta diproses oleh penyidik. Mengenai inisial FEA yang dilaporkan Nikita Mirzani, diduga adalah Fadel Al-Fajar Badjideh, kekasih Laura Meizani Nasru Asri alias Loli yang merupakan anak sulung Niki. Dari laporan tersebut, polisi mengungkapkan bahwa wanita yang akrab di Sapa Niki ini FEA dugaan pelanggaran UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, dan kasus pidana. Namun, Niki yang didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid hanya membuat laporan polisi saja. Bintang film komik 8 itu belum menjalani pemeriksaan dengan penyidik. Dalam laporan Nikita Mirzani, Fadel Badjideh dijerat dengan pasal 76 D.J.O. 45 UU Perlindungan Anak, serta beberapa pasal lain yang masuk dalam dugaan pelanggaran UU Kesehatan dan KUHP. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kami Siang. Tak sendiri, Nikita Mirzani menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan didampingi tim kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Sekira pukul 14.40 WIB, wanita yang akrab di Sapa Niki itu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengaku bersilaturahmi dengan penyidik. Janda tiga anak itu pun tidak mau menyebutkan siapa orang yang ia laporkan, hanya saja belakangan ini ia selalu dikaitkan dengan kekasih sang anak, Fadel Badjideh.